assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi bisa lagi melepas radiator ya ini mau saya korokin ya mau saya bawa ke tempat radiator jadi kalau kita mengurah itu enggak cuman ini apa buka airnya dibuang bersih kembali enggak ini jadi mau saya korokin ya jadi nanti bagian ini kan banyak sirip-sirip ini nanti dilepas semua dilepas semua sama tukang radiator ya nanti dibersihin satu persatu tuh kayaknya udah banyak krak kotoran nih jadi nih untuk biayanya ini biasanya ya kalau nggak naik nih dulu udah sering ya saya serve di tempat itu itu harganya untuk biayanya tuh 300.000 itu kalau belum naik ini nanti kita lepas semua ya ini ya selang lepas selang bawah lepas sini interpular juga dilepas dengan untuk kulitannya ini untuk lepas interpular di bawah tempat ya satu dua tiga empat sama ini selangnya nih ya dari arah kanan nih nanti-nanti lepas ya kita lepas kita bawa ke tempat servis nih biar dikorokin soalnya kayaknya udah banyak sumbata nih udah puluhan tahun nih ya ini mobil udah puluhan tahun tapi belum pernah sekalipun service radiator ya ini sekarang saya buka mau saya korokin nih di tempat servis ini modelnya yang buka nih ya ini plastik ya bukan besi kaleng kalau umpungan besi kaleng tuh tapi kalau model kayak gini plastik nanti bukanya ya nanti waktu masang tuh nggak disolder nggak nggak dipatering nggak cuman pakai perkat lemnya silar nih harus benar-benar sama ahlinya kalau yang biasa terkadang ya udah dipasang rembes jadi kurang rapet nih nah ini ya ini interpular nih ini penting nih buat temen-temen yang misalkan nih di ini kan selang yang dari turbo ya misalkan banyak oli nah berarti ada kebocoran di turbo nah kalau olinya udah masuk interpular nanti juga ngaruh ngaruh dimana tenaga mesin agak kurang ya kalau udah banyak olinya dan asap juga bisa putih kalau udah banyak oli nih dikurat saja carungusnya banyak sih di bidonnya udah banyak gampang kok tinggal buka nih selangnya selang ini pakai obeng nih obeng mini ya kanan-kiri tuh terus buka baut dua sama nih dudukannya ya eh bautnya dua biji kanan-kiri jadi empat ya nih di sini dua atas bawah yang kiri juga dua ini kalau banyak kotoran juga ngaruh di tenaga mesin ini kalau misalkan ini ada kebocoran di turbo nih nah nanti ya ini airnya di buang dulu nih ini ada pun bisa buang ya ini lagi ngendurin bot-bocornya ada kebocoran air buang kita angkatnya cuma kita harus lepas dulu bentar gulernya ya dilepas dulu biar lah untuk ngelepasnya bukan ke bawah nih ya ke atas ya jadi nggak ke bawah tapi ke atas ngelepasnya ini tutup juga dilepas ya biar nggak nyangkut baling-baling untuk ngelepas tutupnya nanti kita lepas selangnya dulu ke atas ya kalau yang tutup bawah tuh ke bawah nanti ngangkatnya dari atas ya ngelepas ngangkat tuh dari atas lebih enak ini sekedar masukkan aja misalkan ya apas mesin hidup digas sorry bos nah ini kita buka ya misalkan mesin digas airnya nyumbur ke atas tuh penyebabnya tuh bisa paking headnya rusak bisa juga cinder head udah akan ngulet bisa ngulet kenapa mungkin pernah overheat ya mungkin pernah kebebasan air radiator terus tempatnya mentok nggak tahu ini bisa ngulet nih cinder head bisa ngulet ya harus kita lepas di slab ya biaya biayanya lab tuh sekitaran 300.000 tapi kalau enggak cinder head ngulet kalau misalkan kita gas airnya nyumbur ke atas ya ya udah terlepas semua bagusnya tinggal lepas selangnya ya kita ambil radiatornya ya langsung kita angkat keluar ya terkularin nah nanti ya Musa bawa ke tempat servis ini biar dilepasinnya nih ini sirip di lepas semua nih nah di korokin nih nggak cuman kuras air cuman buka yang bawah udah di isi bukan kita harus korokin nih ini udah puluhan tahun mobil nggak pernah diperbaiki ya nggak pernah servisnya datornya yang serta kita cuman bocor servis nah itu kadang-kadang kayak gitu ya ini udah kalau udah lama ini bersih nih untuk biaya korokinnya itu sekitaran 300 kalau belum naik ya ya Musa bawa duduk ya cara buka radarnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati